Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis, horror, yang tengah viral baru-baru ini. Kisah ini dialami oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai biden, namun mengalami sebuah kejadian mistis. Pengalaman ini ia share melalui unggahan video di tiktok, dan seperti apa kisahnya langsung saja jadi gini ceritanya. Dalam unggahannya, ia menceritakan bahwa bidan itu membuka klinik bersalin. Ia memiliki pasien langganan yang rutin kontrol kehamilan setiap bulannya. Wanita hamil itu sudah kontrol sejak usia kehamilan 1 bulan hingga 6 bulan. Namun, ketika memasuki 7 bulan, wanita tersebut tidak pernah datang ke klinik untuk berkontrol. Bidan tersebut bahkan bingung mengapa pasien langganannya tidak kembali kontrol. Bahkan, hingga usia 8 bulan, pasien tersebut masih tidak datang. Tiba-tiba, bidan tersebut didatangi oleh suami pasiennya dan memberi tahu bahwa istrinya akan segera melahirkan. Mendengar kabar tersebut, ia langsung bergegas pergi ke rumah pasiennya dengan diantar suaminya. Setelah sampai di rumah pasien, bidan tersebut menyuruh agar suaminya menunggunya saja di mobil dulu. Bidan itu lalu membantu pasiennya melahirkan serta membersihkan bayinya. Bidan itu bahkan baru menyadari bahwa ia berada di kuburan. Setelah mendengar suara ajan subuh, padahal sebelumnya ia mengira sedang berada di rumah pasien. Ia berada di tempat di depan makam pasien langganannya. Ternyata, pasien tersebut sudah meninggal. Suami bidan itu yang sedang menunggu di mobil juga ikut terbangun karena suara ajan subuh. Suaminya juga kaget karena menyadari berada di kuburan. Singkat cerita, ia lalu bertemu seorang warga dan diberitahu bahwa satu minggu yang lalu ada sepasang suami istri yang meninggal karena kecerahan. Sang istri diketahui juga sedang hamil. Mendengar hal itu, suami bidan tersebut langsung mencari istrinya dan menemukannya dalam keadaan pingsan. Setelah kejadian itu, bidan tersebut trauma hingga tidak ingin membuka klinik bersalin lagi. Dan itulah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang bidan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton!